Jalan-jalan mencari ikan, ikan didapat si ikan kakau. Bincang sehat, Kementerian Kesehatan akan kita laksanakan. Berjawab salam, barulah mantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjawab salam, barulah mantau. Pemirsa di studio dan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Chandra Alvinris menjumpai Anda dalam Bincang Sehat Kementerian Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dewasa ini ada perubahan terkait dengan perkembangan kesehatan. Dimana diantaranya yang kita kenal dengan sebutan double burden disease atau beban ganda penyakit. Di awal tahun sebelum 2010, masyarakat sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan kesehatan yang mana kasus ataupun permasalahan kesehatan ini dari penyakit yang menular. Di antaranya mungkin Bapak Ibu tahu terkait dengan penyakit-penyakit ispa, kemudian ada TBC dan juga ada diare. Namun sejak tahun 2010 ke atas ada pergeseran. Nah pergeseran ini memberikan perubahan terhadap pola kesehatan itu sendiri. Yang mana tingkat kesakitan ataupun juga kematian di tengah-tengah masyarakat dalam permasalahan kesehatan ini didorong oleh penyakit-penyakit yang justru tidak menular. Di antaranya penyakit-penyakit struk, kemudian ada kanker, kemudian ada juga jantung, dan juga ada diabetes dan juga penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Nah untuk itu tentu ada yang salah dengan permasalahan ini. Salah satunya adalah pola hidup masyarakat yang sudah berubah ataupun bergeser. Untuk itu pemerintah secara khusus Kementerian Kesehatan kemudian memiliki sebuah program strategis untuk menyelesaikan masalah ini. Yakni dua program ini adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, kemudian yang kedua adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Yang sering kita kenal dengan PISPK dan juga GERMAS. Untuk itu selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda untuk membahas hal ini bersama dengan narasumber-narasumber yang telah bersama kita di studio. Kita beri aplaus yang meriah untuk kedua narasumber yang telah kita hadir pada hari ini. Baik, kira-kira narasumber kita yang pertama? Beliau merupakan Wakil Ketua dari Komisi 9 DPR RI, Bapak Dr. Haji Saleh Pertahunan Daulai, MAG, M.H.M.A. Selamat datang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita beri aplaus yang meriah kepada beliau. Dan juga narasumber kita yang kedua, Bapak Haji Ibrahim Harahab. Beliau merupakan Kamid Bin Kesmas dari Kabupaten Padanglawas Utara. Kita beri aplaus yang meriah kepada beliau. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat. Sehat. Sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita tahu bahwa kehadiran Pak Saleh di tengah-tengah kita akan menjawab permasalahan kesehatan yang ada. Terlebih dahulu kita akan menanyakan kepada beliau, selaku Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Seperti apa sebenarnya, Pak? Tugas, fungsi, dan mewenangnya terkait dengan Komisi 9 ini kepada masyarakat. Baik. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dijelaskan bahwa tugas DPR itu ada tiga. Yang pertama, tugasnya itu adalah melakukan pengawasan. Yaitu pengawasan terhadap dua hal. Yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Kemudian yang kedua, pelaksanaan terhadap penggunaan uang penggaran yang dipercayakan oleh rakyat atau DPR kepada pemerintah. Tugas yang kedua adalah membuat Undang-Undang atau legislasi. Dimana kalau ada hal-hal yang penting di masyarakat, ada hal-hal yang menjadi kebutuhan nasional, kebutuhan bangsa kita, maka DPR bersama dengan pemerintah diminta untuk membuat Undang-Undang yang mengatur, sehingga ada aturan yang jelas, sehingga ada payung hukum yang mengatur kita sebagai suatu kelompok bersama sebagai anak bangsa. Kemudian yang ketiga, tugas DPR itu adalah tugas anggaran. Yaitu menganggarkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita dari alokasi APBN. Kalau untuk DPR RI namanya APBN, kalau untuk DPRT, Kabupaten, Kota, dan Provinsi namanya APBD. Jadi tiga hal inilah yang menjadi tugas pokok daripada DPR. Nah kalau kita lihat dari tugas DPR ini, kalau kita kaitkan langsung dengan kesehatan, tentu DPR juga sama. Itu tugasnya yang pertama tentu mengawasi, mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, kinerja pemerintah, Kementerian Kesehatan mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi nanti kita akan melihat apakah betul program-program yang ditawarkan ke DPR itu dilaksanakan sesuai dengan apa adanya, sebagaimana kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, itu kan pelaksanaan program-program itu ada aturannya. Baik, itu yang menutup undang-undang dasar tahun 1945, maupun undang-undang, baik undang-undang kesehatan dan undang-undang turunan lainnya, beserta peraturan-peraturan pemerintah dan juga keputusan-keputusan yang ada yang terkait dengan kesehatan. Itu juga diawasi oleh DPR. Itu mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemudian terakhir tentu DPR juga sama dengan yang tadi saya jelaskan, kita menganggarkan alokasi anggaran. Contoh, misalnya di Indonesia saat ini kita sedang memberikan kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan untuk sejumlah 92,4 juta rakyat Indonesia yang menerima kartu gratis itu. Itu 92,4 juta itu kan ada anggarannya. Nah untuk menganggarkan itu, itu harus ada persetujuan antara pemerintahan dengan DPR. Nah tentu kami akan mengkaji itu, DPR akan mempelajarinya, nanti jika ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR lalu itu akan ditetapkan menjadi sebuah ketetapan. Nah ketika nanti itu dilaksanakan, DPR berkewajiban memiliki hak konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program-program yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah itu. Baik, seperti Pak Pak Rakan tadi bagaimana fungsi kemudian tugas dan juga wenangnya dari DPR sendiri. Dan kita ingin tahu juga dari Pak Ibrahim, kondisi yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara ini bagaimana terkait dengan kesehatan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Kondisi tentang kesehatan di Padang Lawas Utara ini memang kalau kita lihat dari keadaannya memang agak kurang. Karena kita bilang begitu, masalah PHBS kurang diapakan di masyarakat. Kalau memang permasalahan di Padang Lawas Utara ini memang termasuk TBC. TBC yaitu penyakit menular sama isbah. Karena masalah isbah ini kan cuaca berubah-ubah di sini. Jadi itu penyebabnya sekarang. Saya tertarik dengan anda tadi TBC juga seperti sebutkan. Juga ada permasalahan yang sering juga menjadi permasalahan kesehatan yang dibahas di berbagai media. Terkait salah satunya adalah santing seperti itu. Tapi kita tahan dulu. Saya akan kemudian beralih kepada Pak Saleh terkait dengan kebijakan yang ada. Kebijakan seperti apa? Kemudian dalam bentuk dokukan konkret yang diberikan kepada daerah-daerah dari legislasi ataupun kebijakan yang sudah dilaksanakan selama. Sebetulnya kan pemerintah kalau di bersekret bekerjasama dengan BPR di Jakarta itu yang kita lihat itu adalah aspek nasionalnya. Jadi memang ada kasus-kasus seperti yang di Padang Lawas Utara tadi itu. Tapi kita melihatnya membuat dalam konteks program nasional. Sekarang ini kan kita menginginkan bahwa masyarakat kita itu semuanya sehat tapi biayanya murah. Caranya seperti apa? Caranya tentu bisa dengan misalnya melakukan program gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian tadi kan ada program sosialisasi keluarga sehat yang berbasis keluarga dari yang seperti dijelaskan di depan tadi. Jadi dua program ini menurut kami kalau ini dikerjakan secara masif di seluruh Indonesia tentu biayanya akan lebih murah daripada kita mengedepankan aspek kuratif ya. Aspek pengobatan karena ada beberapa persoalan juga di sini sebetulnya karena kita dari sisi layanan kesehatan mulai dari rumah sakit dan puskesmas ini sebetulnya kita tidak seimbang dengan jumlah penduduk kita Indonesia yang luar biasa besar. Jadi kalau misalnya penduduk kita banyak yang sakit maka semuanya sama-sama datang ke rumah sakit dan puskesmas belum tentu tertampung semua. Maka karena itu lebih baik kita mencegah orang agar tidak sakit daripada mereka kita bawa ke rumah sakit untuk diobati. Nah ini satu program yang saya kira sekarang ini menjadi program yang sudah dicanamkan secara masional baik oleh Presiden maupun Menteri Kesehatan. Nah tentu DPR mendukung ini. Nah ini salah satu dukungan kita. Nah bentuk dukungan ini kita wujudkan dalam bentuk apa namanya penganggaran. Kita alokasikan anggaran yang cukup sehingga program ini bisa berjalan ke seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian kedua sebetulnya tadi yang mesti dilihat lagi adalah soal problem stunting. Stunting yang ada di Indonesia. Ini saya tidak tahu tadi di Padang Lagu Taran yang ada program stunting itu. Nah itu mestinya kalau ada yang stunting itu memang kita juga mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan gizi atau asupan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak badita. Baik, kepada Pak Ibrahim itu sudah disinggung sedikit mengenai stunting dan upaya-upayanya dan juga tadi menambah terkait dengan upaya penanganan TPSC juga. Silahkan. Nah sebetulnya kita lagi turun-turunnya ke puskesmas untuk mendata stunting yang sebenarnya. Karena kita kalau diproyantaskan hanya di Sumatera ini lima kabupaten yang Langkat, Nias, Simalungun, Sama Palas, dan Nias Selatan. Nah jadi kita belum termasuk. Jadi walaupun kita termasuk, kita harus juga opositif dan menangkapi masalah stunting ini. Karena ini termasuk juga daripada program Pak Cukowi. Komentar dari Pak Salih yang terkait dengan dua hal yang sudah ada. Upaya, kemudian juga kekurangan, kendala yang dihadapi di Kabupaten Kukowi. Saya kira memang kalau mau tidak lihat tadi, misalnya terkait dengan stunting. Jadi itu memang mesti harus dipastikan betul. Ini kan desa-desa di sini, di Kabupaten Padang Lawas Utara ini banyak ini desa-desanya. Bahkan itu infrastruktur ke desa-desanya itu sebetulnya masih banyak yang berbaik. Maka karena itu saya tidak yakin betul sebetulnya para petugas kesehatan kita sanggup untuk misalnya memonitor itu secara langsung dan baik ke daerah-daerah. Makanya kita mengajak juga masyarakat untuk ikut berpartisipasi jika mereka menemukan masalah ini. Ini bisa dilaporkan kepada petugas-petugas kesehatan kita di Kabupaten. Sehingga tadi jemput bola yang disebut tadi bisa tersawati dengan benar. Itu satu. Kemudian kedua, ada aspek tadi yang penting menurut saya soal TBC. TBC ini kan ada standart dan prosedural tetapnya untuk bagaimana mengantisipasi itu. Saya kira ini ikuti saja karena itu mulai dari WHO. Karena WHO ini sebetulnya sudah mengantisipasi soal TBC. Mestinya itu tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi itu soal TBC. Ini TBC ini kalau di Indonesia masih ada masalah berarti kan problem kesehatan kita di Indonesia ini masih masalah besar. Jadi karena itu ini mesti harus dituntaskan. Jadi kalau misalnya dikatakan masih banyak yang menderita TBC di Indonesia berarti kita terancam juga dengan generasi muda kita, anak-anak kita. Karena ini sesuatu yang saya kira tidak boleh terjadi di Indonesia. Ini tanggapan saya. Tapi ada satu lagi tambah saya sebelum mungkin ditambahkan dengan yang lain. Yaitu soal pentingnya imunisasi dilakukan di puskes-puskes mas dan juga pos posian. Ya imunisasi itu kan ada jenisnya, ada jenjamnya, ada tahapan-tahapannya. Ada beberapa kali yang dilakukan. Di masyarakat kita di soal imunisasi masih ada problem. Sebagian mengatakan ini boleh diimunisasi sesuai dengan apa yang disarankan oleh dokter-dokter kita. Tapi sebagian lagi mengatakan jangan imunisasi karena itu berdentangan dengan agama dan lain sebagainya. Nah ini upaya kita juga mesti harus kita masifkan sosialisasi untuk memasyarakatkan betapa pentingnya imunisasi. Karena tanpa imunisasi ini penyakit-penyakit modern tadi yang ditelaskan tadi. Ya sekarang kan mulai berubahnya dari penyakit menurut menjadi penyakit tidak menurut. Tiba-tiba orang misalnya sudah jantungan meninggal. Kemudian ada orang yang sakit tinggal tiba-tiba sudah meninggal dan lain seterusnya. Itu mesti harus diantisipasi. Caranya bagaimana ya tentu harus meningkatkan kegebalan tubuh sejak ini. Yaitu dimulai dengan imunisasi. Nah dengan imunisasi yang baik itu insya Allah anak-anak kita, masyarakat kita itu akan menjadi sehat. Dan kalau sehat itu akan pintar. Dan kalau pintar insya Allah masyarakatnya menjadi sehat gerak. Baik, adanya upaya preventif daripada operatif. Kemudian ada gerakan masif yang kemudian seluruh masyarakat secara merata akan mendapatkan informasinya. Kemudian melakukan sebuah gerakan. Kita akan kembali untuk membahas segmen kedua terkait dengan bagaimana sebenarnya secara rinci program PISPK ini di Juga Kermas telah bersamakan dalam Bincang Kesehatan hanya di TVRI. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti serup, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahan ya Bu? Kan sekarang ada germas. Apa tuh Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Menurut data WHO, 2 juta kematihan setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda. Ya, terima kasih sementara Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat Kementerian Kesehatan. Salam Sehat! Iya, kita mulai segmen 2 dengan penuh semangat. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Di segmen ini saya akan mulai dari Pak Ibrahim. Berkait dengan, tadi ada pemaparan mengenai program-program yang telah dilakukan dalam upaya untuk pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tentu ada program secara khusus, program andalan yang telah dilakukan di sini dalam upaya meningkatkan kualitas layanan. Seperti apa Pak? Program-program yang dilaksanakan di Padang Lawas Utara ini, yaitu seperti istilahnya PISPK untuk program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Jadi, latar belakangnya makanya PISPK ini. Dibuat, kita lihat dari masyarakatnya ini agak kurang istilahnya berobat ke PISPK Mas. Jadi, dengan adanya program PISPK ini, kita mengusahakan kepada masyarakat supaya nanti masyarakat membuat pendekatan untuk masalah berobat, masalah kesehatan. Kalau mungkin secara tahapan, Pak, program PISPK ini tahapannya seperti apa? Apakah nanti prosedurnya adalah dari PISPK Mas, kemudian mendata, kemudian kedatang ke rumah-rumah, seperti itu? Agar masyarakat juga paham bahwa prosedur ini, oh sudah kami lakukan, atau oh seperti ini? Bagaimana, Pak? Programnya itu memang kita mengalahkan pendatangan ke rumah-rumah, dengan pendekatan kepada masyarakat, sesudah itu nanti dari PISPK itu membuat data itu nanti untuk dilaporkan ke didas kesehatan, untuk melaksanakan apa masalah yang paling berat di desa atau untuk keluarga. Sejauh ini sudah sampai tahapan mana yang dilakukan dan terdapat kendala di situ, Pak? Sejauh ini masih dalam masalah pendataan ke rumah-rumah untuk mendekati rumah-rumah keuntungan ke rumah-rumah. Kalau dari sudut pandang Pak Saleh, adanya tadi beberapa fenomena yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara ini, apakah masalah ini terkait dengan kesadaran, kemauan, atau kemampuan dari masyarakat itu sendiri yang memang sudah bermasalah? Atau memang ada sudut pandang lain dari Pak Saleh sendiri? Ya, tentu saja ini ada beberapa hal ya. Pertama mungkin dari sisi kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu memang belum terbangun secara kolektif. Misalnya saya contohkan, tadi katakanlah kita mau mengepanyakan bagaimana supaya masyarakat ini punya MCK di rumah, atau punya jamban di rumah. Di sini rata-rata malah masyarakat itu masih banyaknya, saya kira kalau pada ini dia sedia saya melengkapi losok itu yang memiliki jamban di tiap-tiap rumah. Yang terjadi adalah malah justru mereka itu, malah MCK-nya itu bukan di jamban yang ada di rumah itu, malah justru mereka ke sungai. Nah, kalau itu dilakukan di sungai ya tentu itu tidak bersih, karena di sungai itu kan orang mandi, cuma dia cuci, juga membuang kotoran tentu itu tidak baik. Jadi karena itu mengganggu apa namanya lingkungan tadi, jadi kebersihan lingkungan yang sangat berganggu. Dan itu di sini masih banyak, nah tentu peran pemerintah dalam hal ini harus berkoordinasi dengan kementerian atau dinas-dinas terkait. Ya, dinas-dinas terkait yang ada itu. Jadi ini bukan hanya terbukas dari kementerian kesehatan atau dinas kesehatan saja, tetapi juga harus berkoordinasi dengan dinas-dinas yang lain, terutama yang ada hubungannya dengan kebersihan lingkungan. Saya tidak tahu kalau dinas lingkungan itu sebetulnya apa kalau dikumpulkan kepada orang-orang saudara ini, karena saya kira dia tidak punya dinas khusus di situ. Nah, kemudian yang berikutnya, yang perlu diperhatikan juga adalah tadi, bagaimana masyarakat ini bisa kita sadarkan secara kolektif juga untuk mengingatkan, saling mengingatkan betapa pentingnya hidup sehat bersama ini. Karena kalau misalnya satu keluarga itu sehat, kemudian sementara keluarga yang lainnya tidak memperhatikan kesehatan, kemudian keluarga yang tidak memperhatikan kesehatan justru sakit, kan bisa jadi penyakit yang ada di keluarga itu bisa tertulang kepada keluarga yang lainnya. Maka karena itu tidak bisa, misalnya persoalan kesehatan ini hanya ditangani oleh satu keluarga, dua keluarga saja. Karena itu dia harus betul-betul ditangani secara bersama-sama, secara kolektif oleh segeru kelompok masyarakat. Nah, saya lihat malah justru memang belum sampai ke situ ya, jadi pemerintah belum sampai mampu mengerjakan secara kutas cara seperti itu. Mungkin baru upaya-upaya awal yang dilakukan. Nah, kita berharap ke depan ini program-program seperti ini makin dimasibkan, sehingga dengan demikian ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa kita nilai secara objektif bahwa itu berhasil. Baik, terkait dengan indikator, apakah penilaian ini sudah berhasil atau belum seperti itu ya Pak? Dan tentunya kami membuka kesempatan kepada para penonton yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan dengan cara sebutkan nama dan juga asal ataupun dari mana. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Dirman, tempat tinggal lingkungan 7 Kelurahan Pasar Gunung Tua. Dan yang saya ingin tanyakan, apa manfaat program PIKPK terhadap masyarakat? Dan bagaimana kami bisa ikut terlibat dalam program tersebut? Kami mohon kepada Dinas Kesehatan agar menjawabnya. Baik, terima kasih kita beri aplausi ya Mariam. Terlebih dahulu, terkait dengan manfaat dari PIKPK. Silahkan kepada Pak Ibrahim. Di sini saya kasih tahu masalah pertanyaan tadi, masalah manfaat PIKPK. Saya rasa itu besar kali manfaatnya. Karena PIKPK ini untuk pendataan ke rumah-rumah dan yang namanya pun program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Jadi, dengan sendirinya dari tenaga kesehatan sama masyarakat kerjasama untuk di lapangan untuk mencari apa kendala dan apa masalah penyakit yang terjadi di sana. Jadi, dengan sendirinya nanti bisa kita tanggulangi bersama. Tentang bisa masuknya ke situ, tanpa kita sadari, saya rasa masyarakat ada nanti kunjungan-kunjungan dari tenaga kesehatan ke rumah-rumah. Jadi, dengan sendirinya nanti kalau sudah datang ke rumah-rumah tenaga kesehatan untuk mendatang, berarti kita sudah ikut di sana nanti. Jadi, saya rasa gitu Pak. Baik, itu jawaban yang diberikan oleh Kapit Binkesmas, Kapit Binkesmas, Kapit Binkesmas, kemudian kita berikan peluang lagi kepada satu orang pertanyaan pada segmen ini untuk memberikan pertanyaan. Jangan lupa sebutkan nama dan juga asalnya ataupun dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dargut Sregar, asal Gunung Kua Baru, ya. Lo disini di pasar Gunung Kua. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Yang ingin kami tanyakan, ada program BIS-PK. Jadi, sampai sejauh mana program ini sudah berjalan di kabupaten kita ini Pak? Ini khusus Bapak dari Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara. Kemudian, yang kedua, bagaimana kami masyarakat ini memastikan bahwasannya keluarga kami sudah terdata, di program BIS-PK ini. Kemudian untuk Bapak, mohon maaf Pak, Bapak yang dari DPR RI. Sejauh mana Pak? Pengawasan dari wakil kami lah. Dalam pengawasan program penggunaan BPJS KIS di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah kami yang terpencelini. Mohon maaf atas penyampaian dengan bahasa yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Regan, silahkan kepada Pak Ibrahim terlebih dahulu. Tadi disinggung masalah BIS-PK. Sebetulnya BIS-PK itu program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Jadi biar kita tahu, PK-nya itu pendekatan keluarga. Sejauh kemana didaksanakan PK itu di Paluta ini, saya rasa ini lagi sedang berjalan. Karena saya lihat juga di rumah-rumah itu ada pendataan seperti yang tadi Bapak bilang wakil DPR 9 ini. Masalah jamban sudah di data rumah-rumah gitu. Apakah rumah itu mempunyai jamban, apa tidak. Jadi itu termasuk saya rasa pendataan dan bagaimana keadaan rumahnya itu. Untuk mengetahui bahwa rumah itu sudah pendataan, kan ada kita lihat melalui stiker. Jadi mohon nanti yang tidak ada stikernya. Atau biar koordinasi dengan kami atau tenaga kesehatan yang ada di dekat rumah-rumah tersebut. Dan sepertinya juga ada kemauan ini Pak dari masyarakat untuk jemput bola juga Pak. Artinya kalau masyarakat ingin mendapat kemendataan PSPK, apa yang harus mereka siapkan ketika mereka ketika kesehatan seperti itu Pak? Kalau yang belum terdaftar, supaya melaporkan, baru nanti kita data lagi kita daftar. Baik, terima kasih. Dan juga tadi ada pertanyaan juga yang dikatakan kepada Pak Saleh terkait dengan kebijakan BPJS di sekadar Pak Selang. Baik. BPJS Kesehatan itu adalah program pemerintah yang menurut saya adalah program salah satu program kesehatan terbaik di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena kalau kita membandingkan program infrastruktur misalnya pembangunan jalan tor, pembangunan bandara dan pelabuhan, saya kira itu juga baik. Tetapi itu hanya dinikmati oleh sebagian saudara-saudara kita yang ada di kota-kota besar ya. Tetapi kalau kesehatan ini, misalnya BPJS Kesehatan itu pasti akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama kita-kita yang ada di daerah-daerah ini, daerah-daerah terutama kita yang agak jauh dari kota-kota provinsi seperti kabupaten bandara dan pelabuhan utara ini. Nah, karena itu tentu kita akan mendukung ya program BPJS Kesehatan. Tetapi bapak-bapak, sesudara, perlu saya jelaskan bahwa program BPJS Kesehatan ini belum sempurna. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan, yang diawasi terkait dengan ini, tentu dari waktu ke waktu kami mengawasi karena anggarannya besar ya. Misalnya kan, kalau mau dirumuskan ada tiga hal penting yang sekarang menjadi kendala besar dari BPJS. Pertama adalah soal pembiayaan. Jadi pembiayaan BPJS ini dari waktu ke waktu itu sekarang ini masih berat. Karena selalu defisit, defisit itu kurang anggarannya. Misalnya, contoh tahun 2017, Komisi IX BPJS bersama dengan pemerintah menyempakati anggaran untuk BPJS Kesehatan berat di situ sebesar Rp25 triliun untuk membayar Rp92,4 juta warga negara Indonesia penerima BPJS atau kartu KIS. Ternyata bulan September pada tahun 2017 itu, Menteri Kesehatan mengumumkan bahwa itu sudah defisit. Sudah kurang duitnya, defisit itu maksudnya kurang. Kurangnya ternyata sampai mencapai Rp9 triliun. Berarti kalau kita hitung Rp25 triliun sudah Rp34 triliun untuk kurang biaya yang kita keluarkan untuk mengobati orang sakit di Indonesia. Tapi berapa mahalnya, berapa mahalnya biaya dari negara kita diperlukan untuk mengobati orang sakit. Itu satu. Nah kemudian, dari sisi penganggaran ini, merancang lagi dari sisi pelayanan. Jadi kalau Bapak misalnya memprotes tentang pelayanan, oh kami kok sudah mendapatkan kartu BPJS, tapi begitu sampai di rumah sakit, sepertinya kami di nomor 2 kan. Dianggap gratis. Nah itu tidak benar. Kan ini bukan gratis sebetulnya. Cuman bedanya adalah Bapak-Bapak tidak membayar karena sudah dibayarkan oleh negara. Berarti kan tidak gratis. Kami di DPR, ini kan program kami nih, DPR. Kami ikut memperjuangkan supaya Bapak dibayarkan. Kami bersungguh-sungguh bagaimana agar Bapak dan saudara kita yang tidak mampu itu, itu kesehatannya dijamin oleh negara dan dibayarkan oleh negara. Karena itu, maka jika ada Bapak-Ibu saudara yang datang ke puskesmas, yang datang ke Bapak-Ibu saudara pelayanan kesehatan, untuk meminta dilayani kesehatannya, lalu misalnya menunjukkan kartu BPJS-nya tidak dilayani dengan benar, itu tinggal dilaporkan saja. Laporkan kepada Dinas Kesehatan setempat, jangan laporkan kepada berat ke rumah sakitnya, langsung ke Dinas Kesehatan, atau langsung laporkan ke BPJS Kesehatan. Untuk ditindak, kenapa? Karena Anda ini banyak, bukan gratis, harus dilayani. Kalau Dinas Kesehatan yang tidak mau melaporkan, BPJS Kesehatan yang tidak mau, sorry, kalau Dinas Kesehatan yang tidak mau ditindakan, kemudian BPJS Kesehatan yang tidak mau ditindakan, laporkan kepada kami, BPJS. Insya Allah, karena jurus saya sudah pernah melihat beberapa BPJS, apa-apa, belayanan BPJS Kesehatan yang saya kira tidak baik. Kita ini keliling di seluruh Indonesia, untuk mengecek itu. Dan problemnya itu. Jadi problemnya termasuk itu. Dan yang ketiga, kita, nanti ketiga, kendala dari program BPJS ini, adalah koordinasi antar Dinas dan Kementerian Lembaga Terkait. Misalnya soal pendataan tadi. Ini kan coba, pendatangan di SPK tadi, ternyata datanya juga masih belum dapat secara benar. Ketika ditanya tadi bagaimana datanya, ternyata belum jelas juga. Padahal sebetulnya kalau mau dilihat, data-data itu kan ada banyak yang dimiliki. Misalnya Kementerian Sosial dia punya data juga. Data program keluarga sejahtera yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, mestinya bisa jadi rujukan juga sebenarnya di dalam rangka melayangi masyarakat di bidang kesehatan. Tapi ternyata tidak digunakan. Jadi tidak ada koordinasi. Belum lagi koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, pemerintah pusat kan punya namanya BPJS Kesehatan. Di daerah-daerah itu dia punya jam KESDA contohnya. Jam KESDA itu jaminan kesehatan daerah yang dikonversi menjadi BPJS. Nah, mestinya ini kan koordinasinya itu juga jalan. Kemudian penganggarannya, mestinya penganggarannya itu, itu juga koordinasinya jelas. Jangan misalnya mentang-mentang pemerintah pusat punya anggaran besar untuk itu, lalu pemerintah daerah tidak mau menganggarkan lagi. Atau tidak menambah kuota penerima jam KESDA-nya. Mestinya kita juga mendesak kepada pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk menambah kuota penerima BPJS Kesehatannya sehingga rakyat kita lebih banyak yang mendapatkan pelayanan kesehatan daerah di sini. Ini kan berarti ada lagi koordinasi kurang dari sisi ini. Ini yang saya katakan jadi tiga hal inilah yang menjadi aspek penting dari pengawasan DPR Sabtihan ini yang belum tuntas. Dan kita doakan supaya pemerintah dari waktu ke waktu bisa memperbaikin dengan hati. Bersanyalah. Bersanyalah bahwa kami di DPR akan sungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan karena anggarannya besar dan luar biasa. Baik, terima kasih dan betul juga ini membawa kepada masyarakat bahwa jika ingin ada laporan ataupun mungkin ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai BSPK dari Kemenkes juga sudah membuka halaman yakni di Halo Kemenkes dengan menghubungi 15567. Kemudian juga bisa langsung melihat di Twitter di Kemenkes RI dan juga ke website juga bisa yakni di www.kemkes.go.id dan tentunya ini merupakan ruang juga bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara mendatakannya, kemudian persaratannya apa saja dan tentunya ada juga saling menerima, jadi top down dan juga bottom up-nya juga sama saling menjemput seperti itu. Dan tentunya kita akan membahas lagi bagaimana segmen ketiga mengenai germas gerakan masyarakat hidup sehat. Tentunya jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam Bincang Sehat hanya di TVRI. Salam Sehat! Menurut data WHO, 2 juta kematihan setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadar yang sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas? Pasti! Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat Kementerian Kesehatan. Salam Sehat! Sehat! Baik, kita beri aplaus yang meriah pada segmen ketiga ini. Sebenarnya kita memiliki semangat yang sama terkait dengan pembangunan kesehatan. Tentu salah satunya adalah gerakan masyarakat hidup sehat, germas. Mungkin bisa dijelaskan dari Kepala Dina sendiri ataupun dalam hal ini di Kabupaten Padang Lawas Utara ini, gerakan masyarakat sehat itu sebenarnya seperti apa penerapannya Pak? Silahkan. Terima kasih dari germas itu gerakan masyarakat hidup sehat. Di masyarakat Pak Luta ini memang terkait dari pembicaraan Bapak tadi dari Komisi 9 dan BPJS itu sudah menciut. Jadi perlu kita adakan gerakan masyarakat hidup sehat yang termasuk ada tiga prioritas di situ. Yang pertama, aktivitas itu di Pak Luta ini sudah kami sarankan, sudah kami tarapkan kepada dinas-dinas terkait supaya mengadakan peradaan untuk pagi, senam pagi. Dan untuk masyarakat pun yang mau mengikutinya, hari minggu ada diadakan di lapangan. Dan yang kedua, mengenai makanan, makan sayur dan buah. Jadi kita masyarakat harus penting tahu supaya makan sayur dan buah. Jadi biar nanti keseimbangan dalam tubuh kita bisa dapatkan. Dan yang ketiga, periksa kesehatan. Ini sebetulnya ini terlalu istilahnya banyak kali apanya di sini. Termasuk pospindu, posyandu, sama lansia. Jadi diharapkan kepada masyarakat supaya datang mengunjungi pospindu atau posyandu yang ada di lingkungan masing-masing. Dan pada tenaga kesehatan juga berharap untuk datang ke rumah-rumah mengajak supaya datang ke posyandu atau posyandu untuk menyaksikan kesehatannya. Apakah dia, bagaimana kesehatannya, apakah hipertensi. Karena sekarang banyak masalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Artinya ada tiga program ya Pak tadi yang Bapak sebutkan terkait dengan adanya kegiatan yang berbentuk fisik. Kemudian 30 menit dalam sehari. Kemudian yang kedua tadi ada sayur dan buah. Dan juga ada melapor atau medical check-up gitu Pak ya secara berkala seperti itu. Gerakan masyarakat hidup sehat ini memang sebuah program yang sangat baik. Ketika masyarakat kemudian bergerak secara sadar untuk tahu bahwa sehat itu penting. Dari sudut pandang Pak Saleh sendiri seperti apa ya? Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa gerakan masyarakat hidup sehat ini memang sangat tinggi. Mengapa? Karena tadi kita sudah hitung-hitung. Anggaran, biaya, dan belanja negara kita untuk mengobati orang sakit itu kan mahal sekali. Jadi sampai misalnya untuk 2017-2018 ini, masing-masing bertahun-tahun itu kita menghabiskan anggaran kurang lebih Rp34.000. Berarti kan pesan saya. Nanti untuk tahun 2019 itu penerima Tartu KIS atau BPJS Kisahatan 500 naik lagi. Dari 92,4 juta menjadi 107 juta orang. Berarti tentu akan naik lagi anggaranya. Kemarin Kementerian Kisahatan sudah bicara anggaran BPR, mereka meminta naik lagi. Jadi anggaranya Rp25 triliun jadi Rp26 triliun. Rp25 triliun saja kurang Rp9 triliun. Dengan 92,4 juta penerimanya Bagaimana dengan buang hanya 26 triliun Untuk membiayai 107 juta penerima Jadi ini tentu akan mahal Nah lalu langkah apa yang paling efektif Kita bukan untuk Mengantisipasi masalah ini Ya tentu adalah Bekerjasama dengan masyarakat Itu pemerintah tidak bisa Misalnya menangani dan membiayai kesehatan masyarakat Secara keseluruhan Dan itu harus dilibatkan masyarakat Bagaimana cara masyarakat supaya itu terlibat Ikutlah dengan mengembangkan masyarakat hidup sehat Jadi Kalau masyarakatnya itu Mau untuk memulai dari keluarganya Mulai dari diri sendiri Kemudian keluarga Kemudian dengan lingkungan sekitarnya Insya Allah ini akan jadi Kekuatan yang masif, pertahanan yang masif Di masyarakat kita Yang bisa untuk menjadi Basis fundamental pemerintah Untuk menyiapkan layanan kesehatan yang baik Baik, ini sangat akrab sekali di telinga saya Adalah Saya jadi muncul sebuah istilah Bahwa jangan tanyakan Apa yang negara berikan padamu Tapi tanyakan apa yang kau berikan pada negara Seperti itu ya Pak ya Baik Dan kali ini kita akan buka segmen Untuk penonton yang hadir disini Untuk memberikan pertanyaan Kepada narasumber-narasumbernya Terkait dengan Segmen ketiga ini Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sebutkan nama dan juga asalnya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ibrahim Harahat Untuk Ustaz Masyarakat Desa Utara Lompong Yang memuang berwakili masyarakat Padang Wawas Utara Pertanyaan saya Dalam segmen kerakan masyarakat hidup sehat ini Saya ingin bertanya kepada Bapak Dinas Kesehatan Panuta Dan perwakilan anggota DPR RI Pusat Yang saya ingin bertanyakan Dalam gerakan masyarakat hidup sehat ini Bagaimana caranya masyarakat Pekasahat Secara keseluruhan Dapat mengikuti Masyarakat hidup sehat ini Kita tahu yang masyarakat kesehatan Adalah termasuk Hak EJAS Indonesia Untuk mendapatkan hidup sehat Dalam hal ini Banyak sekali perkembangan Yang dinotarkan oleh pemerintah Untuk menjadikan Masyarakat Indonesia Menjadi Masyarakat yang sehat Jasmati Mahburu Dalam Gerakan masyarakat Indonesia ini Ada tiga faktor Yang tadi disampaikan oleh Bapak Dari Dinas Kesehatan Termasuk Dalam Bola makan sehat Yaitu Makan buah Dan makan sayur Dalam hal Kita sebagai masyarakat Alam Di masyarakat Palutra Termasuk Dalam Kebutuhan Buah dan sayur Adalah membeli dari pasar Bagaimana Pengawasan dari Dinas Kesehatan Palutra Dan dari Kabupaten BNRI Mengenai Sayur dan buah Yang termasuk Sehat yang ada di pasaran Karena masyarakat Adalah membeli dari pasar Dan demikianlah Pertanyaan dari saya Maaf Saya ucapkan Terima kasih Baik Baik Silahkan Dijawam Dari Perwakilan Dinas Kesehatan Terlebih dahulu Di sini Saya menanggapi Masalah GERMAS Tadi Kita Ada Tiga Aktivitas Untuk GERMAS Yang pertama Aktivitas sendiri Yang kedua Makan Buah dan sayur Dan ketiga Pemeriksaan Kesehatan Yang termasuk Tadi Masalah Makan Buah dan sayur Sebetulnya Kita di sini Sebelum-sebelumnya Kami Dari Dinas Kesehatan Menyuruh Atau Mengatakan Ternyata Kesehatan Di desa Supaya Mempergunakan Anak Tersebut Untuk menanami Sayuran Agar Agar Istilahnya Kita Dapat Untuk Dan membeli Sayuran Sedih Dan Masalah Kurang Jadi Contoh Mengawasi Anggota Kami Turut Kepasan Untuk Melihat Masalah Perkembangan Masalah Yang ditanyakan Tadi Masalah Sayuran Atau Buah Baik Sudah Dijawab Dan Selanjutnya Dari Pengawasan Yang diharapkan Oleh Ternanya Tadi Dari Wakil Komisi Selanjutnya Sebetulnya Pemerintah Sudah Menganggarkan Jadi DPR Sudah Dijui Penganggaran Untuk Ikuti Membuat Program Dermas Ini Maka Masyarakat Sebenarnya Tinggal Itu Saja Jadi Pemerintah Kabupaten Itu Nanti Akan Membagi Kecematan Ini Kecematannya Kecematannya Akan Diikuti Desa Ini Seperti Misalnya Yang dilakukan Oleh Program Kabupaten Lain Yang saya Lihat Itu Memang Dibagi Zona Zona Itu Nanti Kapan Laukan Masyarakat Secara Keseluruhan Bisa Merasakan Dan Pertama Dikuti Acara Demas Jadi Saya Kira Nanti Itu Akan Secara Perlahan Dilakukan Itu Satu Kemudian Yang kedua Itu Soal Pengawasan Makanan Ada Beberapa Lembaga Yang Bisa Memawasi Makanan Pertama Tentu Kementerian Kesehatan Tetapi Ada Lagi Lembaga Yang Lebih Berkompeten Untuk Mengawasi Makanan Itu Namanya Badan Pembalai Pengawasan Obat Dan Makanan Itu Ada Di Kota Medan Di Provinsi Sebentar lagi Dia Akan Ada Di Beberapa Kabupaten Kota Tidak Usah Wadir Itu Pasti Ada Yang Katakanlah Mengawas Kami Kembali Segmen Selanjutnya Untuk Pertanyaan Dari Penonton Yang Hadir Di Studio Silahkan Setukkan Nama Dan Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bapak Saya Berhati Jaya Rahab Perwakilan Dari Desa Kota Lombang Di Sini Saya Bertanya Kepada Bapak Perwakilan DPRTRI Apa Perbedaan Program Germas Dengan Program Kesehatan lainnya Terima Kasih Oke Baik Silahkan Pak Jadi Kalau Program Germas Ini Kan Jelas Sekali Bahwa Ini Adalah Upaya Untuk Mencegah Orang Jangan Sampai Sakit Karena Kalau Misalnya Orang Sakit Itu Betul Betul Memang Agak Susah Karena Tadi Sudah Dijelaskan Mahal Biaya Pengobatannya Belum Lagi Misalnya Kalau Orang Sakit Itu Dia Tidak Bisa Menggerjakan Apa-apa Orang Sakit Bayangkan Dikasih Makan Saja Dia Tidak Bisa Makan Kalau Misalnya Orang Sakit Disuruh Belajar Dikasih Biasiswa Juga Tidak Bisa Beri Kalau Orang Sakit Misalnya Mau Menikah Saja Sudah Ditetapkan Misalnya Pasangan Yang Mau Nikah Tapi Sakit Ya Bisa Jadi Batal Kenapa Karena Sakit Makan Karena Sakit Susah Supaya Jangan Sakit Itu Dibuatkan Program Gerakan Masyarakat Dan Pemerintah Yang Menikinkan Supaya Kita Itu Bekerjasama Jangan Sampai Ada Sakit Kita Saling Mengingatkan Ini Program Yang Saling Mengingatkan Lalu Kalau Dengan Program Kesehatan Yang Lain Tentu Yang Kesehatan Lain Itu Ada Misalnya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Misalnya Rumah Sakit Puskesmas Kemudian Penyedia Alkobat Kimia Dan Sebagainya Ini Tentu Adalah Upaya Yang Terakhir Ketika Pencegahan Sudah Bisa Dilakukan Kita Mengobati Sudah Di Rumah Sakit Sudah Ke Puskesmas Dulu Kalau Tidak Puskesmas Tidak Bisa Lalu Ke Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dilakukan Dari Aspek Prevention Atau Preventif Karena Itu Kita Lakukan Kuratif Ini Betul-betul Berbeda Sekali Dan Sebetulnya Menurut saya Kalau Bisa Jangan Sampai Kita Berfikir Tingin Petit Rumah Sakit Kalau Misalnya Anda Punya Kartu BPJS Kesehatan Gratis Jangan Sampai Mentang-mentang Punya Kartu BPJS Kesehatan Gratis Malah Bobinya Sayang Justru Tidak Bagus Justru Semakin Tidak Pernah Digunakan Itu Semakin Baik Karena Anda Sehat Jadi Ini Yang Saya Kira Kaitannya Dengan Kermas Itu Jadi Lebih Baik Kita Mencegah Sekali Lagi Daripada Memubah Baik Saya Kepanik Pada Pak Rohir Adanya Sinergi Seperti Apa Diharapkan Kedepan Dan Juga Kita Tahu Bahwa Banyaknya Isu Isu Hox Terkait Ini Merebak Sehingga Masyarakat Sekarang Sumbernya Bukan lagi Sumber Informasi Yang Informatif Tapi Dari Sumber Sumber Yang Mereka Kadang Kadang Salah Dari Media Media Secara Singkat Dan Juga Padat Pak Disini Tadi Saya Katakan Masalah Berita Berita Hox Yang Ada Di Daerah Ini Dan Yang Di Apa Apa Masyarakat Jadi Kita Semua Ini Untuk Masyarakat Saya Himbau Supaya Lebih Bagus Dan Lebih Menanggapinya Dengan Baik Karena Kita Usahakan Dengan Adanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Ini Dapat Atasi Semuanya Baik Kemudian Kalau Dari Isu-isu Masyarakat Yang Bapak Kunjungi Saya Meralih Kepada Anggota Dewan Tentunya Ada Banyak Aspirasi Masyarakat Yang Kemudian Dilontarkan Dan Menjadi Kesehatan Baru Yang Dikangani Secara Nasional Isu Apa Yang Bergembang Kemudian Langkah Kedepan Menanggapi Dan Memberikan Solusi Kebijakan Terkait Dengan Hal Pertama Pertama Puskesmas Nah Ini Yang Isu Yang Saya Kira Memang Lalu Tangani Pemerintah Kemudian Belum Lagi Pemerintah Harus Mengagreditasi Puskesmas Yang Indonesia Jadi Pemerintah Dikasih Waktu Sampai Belum Sebatas Nah Kalau Ini Tidak Diagreditasi Ini Berarti Kelayanannya Itu Tidak Maksimal Menjadi Ini Isu Nasional Yang Saya Kira Juga Berimplikasi Pada Penilaian Negara-Negara Besar Atau Katakanlah Dunia Internasional Terhadap Kelayanan Kesehatan Kita Di Indonesia Tadi Kan Sudah Dijelaskan Ini Bahwa Kesehatan Kita Ini Adalah Hak Asasi Ya Kan Kelayanan Kesehatan Itu Ya Tentu Ya Asasi Yang Dijamin Oli Konstitusi Yaitu Khusus Pasar 28 Enam 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 Itu Disana Dijelaskan Nah Itu Yang Pertama Isu Yang Penting Saya Tira Perhatikan Kemudian Isu Berikutnya Adalah Ketersediaan Tenaga Medis Kita Tenaga Kesehatan Kita Itu Tenaga Kesehatan Kita Di daerah Pinggiran Dan Gosok Tanah Air Itu Masih Banyak Yang Perlu Dilengkapi Terutama Yang Dokter-dokter Spesialis Makanya Ada Yang tertanya Kepada Saya Pak Itu Kenapa Di rumah Sakit Kita Sudah datang Tapi Kepada Kirinya Malah Ke Ibu Kota Provinsi Karena Memang Bukan Rumah Sakitnya Tidak Mau Mengobati Disitu Tapi Dokternya Ada Yang Mungkin Dia Sakit Jantung Tapi Yang Ada Disitu Kan Cuma Ada Dokter Dokter Anak Bantan Bungan Enggak Boleh Dokter Anak Bantan Bungan Itu Mengobati Orang Yang Sakit Jantung Enggak Boleh Melanggar Maka Karena Itu Tentu Dia Harus Sakit Provinsi Ternyata Padat Kenapa Karena Kabupaten Kabupaten Lain Sama-sama Mengirim Disitu Yang Akhirnya Antri Panjang Ini Kan Jadi Isu Seolah-olah Itu Pemerintah Tidak Melayani Dengan Benar Padahal Sebetulnya Bukan Tidak Melayani Benar Tapi Mungkin Ada Aspek Kepadatan Dari Masyarakat Yang Ingin Berobat Disitu Sehingga Harus Antri Dulu Beberapa Saat Baik Peningkatan Kualitas Kesehatan Yang Ada Di Kabupaten Padang Lawa Sutara Ya Baik Harapan Kami Dari Dinas Kesehatan Paluta Pada Masyarakat Kita Semua Galakkan Yaitu Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dengan Adanya Nanti Germas Maka Untuk Mengurangi Penyakit Bisa Terlaksana Di Paluta Ini Demikian Dari Pak Tali Sendiri Harapannya Kedepan Bagaimana Harapan Saya Tentu Satu Hal Yang Paling Utama Bagaimana Agar Seluruh Kesat Rakyat Indonesia Kita Ini Bisa Dijawab Yang Khususnya Dalam Kesehatan Bisa Diselesaikan Bagi Pemerintah Salah Satu Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia Itu Adalah Jika Pelayanan Dan Kehutuhan Mereka Terhadap Pelayan Kesehatan Itu Bisa Terjamin Benar-benar Jadi Bisa Disediakan Dengan Baik Jika Pemerintah Kita Gagal Memberikan Pelayanan Kesehatan Mereka Maka Salah Satu Sumber Kesejahteraan Kebahagiaan Rakyat Itu Menjadi Hilang Karena Memang Secara Faktual Tantangan Kita Ini Ini adalah tugas Bersama Seperti itu Ya Pak Dan Tentunya Kami juga Kembali Menginfau Dan Menginformasikan Kepada Pemirsa Di studio Maupun Dimanapun Anda Berada Bahwa Jika ada Informasi Lebih lanjut Apakah Terkait Dengan Informasi Diskusi Dan Juga PISPK Kerakan Masyarakat Hidup Sehat Dan Juga Informasi Kesehatan Lainnya Anda Bisa Menyaksikan Ataupun Langsung Ke Website Kementerian Kesehatan Di Kemkes .go.id Atau Melalui Layanan Telepon Di Kemenkes Halo Kemenkes Di 15567 Atau Juga Bisa Anda Menyaksikan Informasi Informasi Yang ada Melalui Twitter Di Kemenkes RI Dan Juga Anda Bisa Menyaksikan Beragam Informasi Yang ada Di sana Dan Demikian Seluruh Langkaian Segmen Dalam Bincang Sehat Bersama Kementerian Kesehatan Pada Hari ini Terima Kasih Perspartisipasi Anda Akhirnya Saya Cantra Alhamdulillah Seluruh Kerabat Kerja Yang bertugas Mohon Pamit Salam Sehat Sehat Indonesia Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Kesehatan kondisi kesehatan keluarga Anda. Sekarang ini banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti serup, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahan ya, Bu? Dan sekarang ada germas. Apa itu, Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.